Kali ini kita akan membahas mengenai penanganan umum dan penanganan dari Amina Factoris Tidak Stabil atau NSTEMI. Jadi ketika pasien yang memiliki gejala SKA, yang terduga SKA atau saspek SKA ini tiba di IGD, itu ditandain sebagai menit ke 0. Dalam waktu kurang dari 10 menit, itu sudah harus dilakukan perekaman EKG. Jadi di sini ada patokan waktunya, jadi nggak bisa berlama-lama karena ini kan kita juga bermain dengan waktu. Jadi 10 menit pertama itu pasiennya sudah harus dilakukan perekaman EKG. Dan dalam waktu sejam, ini 50 menit, tambah 10 menit, sejak pasien tiba itu sudah dilakukan pemeriksaan biomarka jantung. Yang seperti sudah saya jelaskan di video sebelumnya, biomarka jantung ada troponin E, troponin T, sama ada kreativinokinase. Nah di sini ada HSCTN. HSCTN ini singkatan dari High Sensitivity Cardiac Troponin. Nah ini dari jenis pemeriksaan troponin yang lebih sensitif dan lebih advance. Jadi waktu pemeriksaannya juga lebih cepat keluarnya. Dan memang tidak semua lab yang memiliki hal ini. Cuman kalau misalnya ada pemeriksaan ini, itu bisa sangat disarankan untuk diperiksanya HSCTN ini. Lalu dilakukan juga pemeriksaan lab yang lain, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya juga. Dan ada pemeriksaan saturasi oksigen. Nah bersamaan dengan hal ini, dilakukan terapi awal mona. Nah jadi sebelum memang keluar jelasnya, diagnosis definitifnya, ini SKA-nya yang mana? STMika, NSTMika atau PTS. Nah itu pasiennya sudah harus mendapatkan terapi awal mona. Yang akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah untuk EKG ini kalau misalnya ternyata hasil awalnya menunjukkan, oh kok nggak ada kelainan, ini dapat diulang ya 10-20 menit kemudian. Kalau misalnya tetap masih juga normal, nanti bisa tetap dipantau dalam 24 jam. Disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Nah ini untuk terapi awal mona. Apa sih mona itu? Nah mona itu singkatan dari M-nya dari morfin, terus O-nya itu dari oksigen, N-nya dari nitroglycerin, dan A-nya itu dari aspirin. Nah cuman ini bukan menandakan urutannya, dan juga bukan menandakan semuanya harus diberikan. Ini singkatan hanya untuk mempermudah kita untuk mengingat terapi awal dari pasien SKA. Nah jadi sebenarnya untuk pemberiannya, jadi untuk pemberiannya yang wajib diberikan adalah aspirin. Di mana aspirin ini memang harus diberikan pada semua pasien. Untuk aspirin ini tidak bisa digunakan sendirian, dia butuh untuk dikombinasikan, karena memang dari bukti penelitiannya, penggunaan kombinasinya itu jauh lebih efektif dibandingkan aspirin sendirian. Nah untuk kombinasi lini pertamanya adalah tisagrelor. Untuk lini keduanya, alternatifnya itu bisa menggunakan klopidogrel. Jadi selama pasiennya belum terdiagnosis, ini STEMI atau ini NSTEMI, atau tindakan reperfusi yang akan dipilih, itu kombinasinya adalah aspirin ditambah dengan tisagrelor, dan tidak ada kontraindikasi terhadap tisagrelor. Nah kalau misalnya ternyata pasien yang tidak bisa pakai tisagrelor, baru kita sarankan ke klopidogrel. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut untuk mengenai pemberian dari antiplatelet ini. Nah lalu nitroglycerin. Nitroglycerin di sini disarankan diberikan apabila pada saat pasiennya tiba di IGD, nyeri dadanya masih terasa. Karena ada beberapa kasus selama perjalanan, misalnya pasien nyeri dadanya, terus selama perjalanan pas di IGD sudah meredak. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk tidak diberikan nitroglycerin, tapi mungkin memang mayoritas kasus memang masih nyeri. Nah ini bisa disarankan diberikan nitroglycerin secara suplingual. Nah ketika nitroglycerin ini tidak ada, tidak tersedia, kita bisa berikan alternatif berupa ISDN. Nah terus kalau misalnya ternyata sudah diberikan nitroglycerin 3 kali, 3 kali pemberian dengan judah 5 menit, ternyata nyeri dadanya masih terasa. Atau dengan kata lain pasiennya tidak responsif terhadap nitroglycerin, bisa kita berikan nitroglycerin secara intravena, atau di sini ada alternatif pemberian morfin. Jadi morfin sulfat intravena 1-5 mg ketika pasiennya tidak responsif terhadap 3 dosis nitroglycerin yang sudah diberikan secara suplingual. Lalu di sini untuk oksigen, oksigen diberikan ketika pasiennya mengalami hipoksemia. Di sini pernyataan untuk hipoksemianya ketika saturasinya di bawah 90%. Jadi kita jaga agar pasiennya saturasinya bisa di atas 90%. Seperti itu. Jadi ini terapi awal ketika memang belum keluar, hasil diagnosisnya apakah ini STEMI, NSTEMI yang diberikan terapi awal segera mungkin ketika pasiennya sampai dan tiba di IGD. Itu tadi ada guideline waktunya, di situ patokannya adalah kurang dari 60 menit sejak pasien tiba di IGD. Nah, lalu kita masuk ke terapi NSTEMI-nya. NSTEMI di sini terapinya sama dengan angina pectoris yang tidak stabil, karena mereka sama-sama oklusinya bersifat suparsial. Jadi tidak total untuk oklusinya. Nah, di sini perbedaannya kan mereka yang satu ada peningkatan di mata jantung, yang satunya enggak. Nah, cuman secara terapi mereka sama. Seperti itu. Nah, terus untuk NSTEMI ini atau APTS ini, prevalensinya itu lebih banyak dibandingkan yang STEMI. Nah, tapi di sini walaupun kita lihat mortalitas awalnya, kan kemarin kita udah belajar ya di video sebelumnya, kalau NSTEMI atau APTS ini, dia oklusinya parsial. Jadi, lebih enggak terlalu sedarurat si STEMI. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingkan, ini dari bukti penelitian ya, mortalitas awalnya memang lebih rendah dibandingkan STEMI. Nah, tapi ada pernyataan yang mengatakan, kalau misalnya setelah 6 bulan, mortalitas keduanya itu berimbang. Jadi, baik STEMI maupun NSTEMI atau APTS ini. Jadi, memang untuk pengobatan jangka panjang itu sangat penting. Nah, jadi bagaimana sih untuk terapi dari NSTEMI? Yang pertama, ketika pasiennya didiagnosis NSTEMI, pasti muncul di kepala kita. Oke, ini oklusinya belum total, masih suparsial. Nah, cuman kita tidak boleh langsung, oh yaudah berarti ini cukup diterapi dengan obat-obatan saja. Tidak ya, jadi yang paling pertama dilakukan adalah stratifikasi risiko. Apa tujuan dari stratifikasi risiko ini? Tujuannya kita mau menentukan nih, bagaimana strategi penanganan selanjutnya. Jadi, apakah kita cukup menggunakan strategi konservatif yang hanya menggunakan obat-obatan, atau kita menggunakan intervensi segera. Jadi, bisa jadi perlakuannya sama dengan kasus STEMI, ketika risiko pasiennya tinggi ternyata. Nah, bagaimana kita menilainya? Kita lihatnya dari, ada dua questionnaire di sini, ada questionnaire TIMI sama GRACE ini. Nah, untuk questionnaire yang ketiga, nada crusade, ini lebih ke arah questionnaire untuk melihat risiko pendarahan dari pasien. Jadi, kalau untuk menentukan stratifikasi risiko dari pasien NSTEMI atau PTS, itu dari dua questionnaire ini. Yang crusade ini lebih ke arah nanti penggunaan anti-platelet dan kombinasinya. Jadi, mau melihat bagaimana sih risiko pendarahan pasien ke depannya. Seperti itu. Jadi, lebih ke stratifikasi pendarahan. Lalu, di sini yang pertama ada instrumen yang untuk TIMI. Di sini dapat dilihat, kalau misalnya TIMI ini dinilai dari tujuh variabel di sini. Di sini ada dari usia, terus ada faktor risiko, di mana faktor risikonya ada hipertensi, DM, rokok, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pasien yang memiliki ini lebih dari tiga risiko, nah, itu bisa diberikan nilai satu. Nah, nanti ini dinilai satu persatu, dijumlahkan, nanti jumlahnya di sini, jumlah skornya dapat diklasifikasikan, pasiennya masuk ke risiko rendah, menengah, atau tinggi. Nah, di sini ada berapa persen, gitu ya, terjadi risiko kejadian kedua. Nah, untuk TIMI ini, sudah divalidasi untuk memprediksi kematian pasien dalam 30 hari dan 1 tahun, gitu ya, pada kondisi SK ini. Nah, lalu untuk gris seperti apa, gitu ya, kalau gris itu lebih banyak variabel yang dilihat, yang diperhatikan. Yang pertama di sini ada usia, lalu ada laju denyut jantung, ada tekanan darah, dan ada serum creatin, ini dari hasil pemeriksaan lab-nya, ya. Nah, lalu di sini, untuk skor gris ini juga, dia memperhatikan dari klasifikasi, kelas kilipnya, ya. Jadi, di sini kelas kilipnya ada 1, 2, 3, 4, nah, di sini nanti dinilai, ya, pasiennya apakah terdapat gagal jantung, atau gimana, nanti dilihat kelas kilipnya, karena ini juga akan mempengaruhi skornya. Nah, jadi misalnya, tadi dia kelas kilipnya di 1, gitu ya, nanti di sini bisa dilihat, kalau misalnya masih di 1, berarti skornya 0, seperti itu, ya. Nah, ini juga termasuk ke dalam variable yang dinilai dari questionnaire yang risiko gris ini, ya. Nah, nanti ini ditotal semua nilainya, nanti skornya akan dilihat, apakah dia termasuk risiko rendah, gitu ya, menengah, atau tinggi, ya. Nah, ini untuk kematian saat di rumah sakit, dan kematian dalam 6 bulan setelah keluar dari rumah sakit. Jadi, bisa mempredisi risiko kematian dari pasiennya saat perawatan di rumah sakit, gitu ya, dan dalam 6 bulan setelah pasiennya keluar dari rumah sakit, seperti itu. Nah, untuk kilip ini sebenarnya apa sih kilip itu? Untuk ini ya, indikator klinis gagal jantung. Nah, terus kita juga bisa melihat, ya, pasiennya risiko sangat tinggi, risiko tinggi, risiko intermediate rendah, gitu ya. Nah, nanti ini dilihat, tuh, dari skor grisnya berapa, gitu ya. Nah, ini nanti salah satu penilaiannya tadi, kalau misalnya kita bandingkan timi atau gris, sebenarnya lebih, ini ya, lebih banyak variable yang dinilai dari skor yang gris, gitu, dibandingkan timi. Nah, cuman karena timi tadi lebih sederhana, lebih sedikit parameter yang dilihat, lebih sederhana juga, jadi lebih banyak digunakan, gitu ya, untuk melihat risiko pasiennya. Nah, dari risiko ini juga nanti diklasifikasikan, jadi bisa kelihatan, tuh, ya, nanti strategi invasifnya, apakah dibutuhkan segera, dini, gitu ya, atau memang tidak perlu, gitu ya, jadi bisa dilakukan tes stress yang non-invasif. Artinya apa? Di sini mungkin bisa pasiennya diberikan tesnya itu dari treadmill, gitu ya, jadi nanti dilihat untuk daya jantungnya, seperti itu, ya. Jadi, di sini kita untuk sertifikasi risiko berguna untuk melihat, ya, kebutuhan untuk dilakukan strategi invasifnya. Strategi invasifnya itu berupa angiografi. Jadi, angiografi itu pencitraan, ya. Jadi, kita ingin melihat pencitraan dari pembulu dari jantungnya bagaimana sih bentuk penghambatannya, bentuk okusinya, seperti itu. Dan juga menentukan waktu pelaksanaan revaskularisasinya. Jadi, revaskularisasinya itu, ya, untuk mengembalikan arah atau lajur pembulu darahnya, seperti itu, ya. Nah, di sini untuk bentuk intervensinya, ya, kita kenalan dulu sama bentuk intervensinya. Jadi, untuk bentuk revaskularisasi atau intervensinya, ya, jadi untuk mengembalikan keadaan pembulu darahnya, gitu, ya, untuk mengembalikan lajur atau, ya, jalur untuk pembulu darahnya, yang pertama kita bisa pakai IKP, ya, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan PCI. IKP atau intervensi koroner perkutan, ya, jadi IKP itu seperti ini. Jadi, ketika jantungnya terhadap, terdapat oklusi, dimasukkan pipa, gitu, ya, dimasukkan kateter dari paha pasiennya, lalu nanti di sini bisa mengembang, gitu, ya, balon atau stand-nya, sehingga nanti di sini bisa kembali lagi untuk jalur pembulu darahnya. Seperti itu, ya. Nah, terus ketika kita bandingkan dengan fibrinolisis, kalau fibrinolisis ini menggunakan obat-obatan, ya, untuk agen-agen yang lebih sensitif terhadap fibrin, seperti Altaplas, dan lain-lain, ya, jadi kita bandingkan ketika kita berikan IKP dibandingkan terhadap fibrinolisis, ternyata IKP itu lebih meningkatkan daya tahan atau daya bertahan hidup dari pasiennya, gitu, ya, jadi lebih tinggi, gitu, survival rate-nya. Terus, revascularisasinya itu lebih konsisten, ya, IKP dibandingkan fibrinolisis, terus di sini bisa menurunkan risiko stroke dan menurunkan risiko pendaraan intrakarnial. Terus, di sini juga bisa menurunkan kejadian infark yang kembali dan iskemianya, gitu, jadi IKP ini lebih dipilih memang untuk tata laksana SKA ini untuk yang baik STEMI maupun NSTEMI, gitu, ya, ketika memang yang NSTEMI harus dilakukan intervensi, memang lebih dipilih IKP dibandingkan fibrinolisis yang menggunakan obat-obatan, ya, seperti itu. Nah, terus untuk strategi yang kedua itu ada alternatif ketika IKP tidak bisa dilakukan, ya, atau tadi PCI, ya, tidak bisa dilakukan itu kita mengenal ada BPAK atau CBAG, ya, jadi bedah pintas arteri koronet, ya, jadi ada di sini arterinya mengalami sumbatan, kita bikinin jalur baru, gitu, ya, di sini sumbatannya dibikinin jalur baru. Nah, ini pembuluh darahnya juga diambil dari tubuh pasiennya, gitu. Nah, tapi ini memang alternatif ketika memang PCI itu tidak bisa digunakan lagi, gitu, ya, di sini ada indikasinya pasien tidak memungkinkan karena memang anatomi arteri koronet tidak sesuai atau sudah dilakukan IKP, tapi ternyata IKP-nya gagal, gitu, terus pasiennya nyerinya persisten dan iskeminya mengancam nyawa walaupun sudah mendapatkan terapi sebelumnya, jadi BPAK ini bisa menjadi alternatif, seperti itu. Ya, ini untuk intervensi, ya, yang bisa dilakukan ketika memang pasiennya risikonya sudah yang tinggi, gitu, ya. Nah, jadi membutuhkan penanganan revaskularisasi yang segera, seperti itu. Nah, nanti di iskeminya juga intervensinya juga bisa menggunakan IKP atau BPAK ini, seperti itu. Nah, lalu untuk strategi konservatifnya bisa menggunakan obat-obatan. Obat-obatan yang pertama ada anti iskemic, yang pertama berupa beta-blokar. Di sini beta-blokar bisa menurunkan konsumsi oksigen dari myokardium, ya. Jadi, dia menurunkan beban konsumsi oksigen, beban kebutuhan oksigen dari myokardium. Beta-blokar ini disarankan, diberikan dalam 24 jam pertama. Nah, namun di sini tidak diberikan ketika tadi. Kelas kilitnya 3 ke atas, gitu ya. Beta-blokar yang biasa digunakan ada Atenolol, Bisoprolol, dan Carpedilol. Lalu, di sini ada Nitrat. Nitrat di sini memberikan efek untuk mengubilatasi venanya, sehingga tadi sama-sama juga dengan beta-blokar untuk menurunkan beban konsumsi oksigennya, gitu ya. Terus, di sini Nitrat sebaiknya tidak diberikan pada pasien dengan tekanan darah sistolik di bawah 90, dan pasien dengan bradycardia yang berat. Nitrat yang bisa digunakan ada Nitroglycerin sama ISDN. Lalu, di sini ada golongan Calcium Channel Blocker, ya, atau CCB. Di sini, dia memberikan efek dilatasi koroner, dan CCB itu kan ada dua golongan, ya. Ada yang CCB dihidropiridin, ada yang non-dihidropiridin. Nah, lebih diutamakan yang dihidropiridin karena tidak memiliki efek terhadap nodus SA atau AV-nya, gitu. Jadi, kurang mengganggu irama jantungnya. Di sini, untuk CCB yang digunakan, yang dihidro itu amulidipin, nifidipin, yang non-dihidro bisa menggunakan Deltiazem atau verapamil, ya. Ada beberapa kasus tertentu, memang, kalau misalnya pasien yang nggak bisa menggunakan yang dihidro, bisa dijadikan alternatif menggunakan yang non-dihidro, seperti itu. Lalu, di sini, obat-obatan selanjutnya ada antiplatelet yang tadi sudah saya jelaskan di awal untuk terapi mona, itu, ya. Nah, antiplatelet ini yang pertama ada aspirin. Aspirin ini harus diberikan pada semua pasien, ya, kalau misalnya memang tidak ada kontriandikasi terhadap aspirin, gitu, ya. Dosis loadingnya 150-300 mg dan setelah itu dilanjutkan dengan dosis maintenance atau dosis pemeliharannya 75-100 mg setiap hari secara jangka panjang. Berapa lama diberikannya? Selama minimal 12 bulan bersamaan dengan penghambat ADP. Penghambat ADP yang biasanya digunakan tadi, ya, ada Tisagrelor atau CPG. Nah, ini memang dari rekomendasinya, bukti penelitiannya, ya, di sini digunakan bersamaan atau secara kombinasi. Singkatan itu DAPT, ya. Dual Antiplatelet Terapi. Nah, di sini digunakan bersamaan, dipertahankan minimal 12 bulan, setelah itu nanti akan dievaluasi kembali. Ya, kecuali risiko penelitiannya tinggi, tapi memang rata-rata pasiennya pasti diberikan dua ini, ya. Pilihan pertamanya ada Tisagrelor. Di sini dosisnya 180 mg, kalau nanti dosis pemeliharannya 2x90 mg. Nah, tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa menggunakan Tisagrelor, bisa menggunakan Clopidogrel. dosisnya 300 mg dilanjutkan 75 mg per hari. Nah, di sini Tisagrelor sama CPG akan saya jelaskan lebih lanjut nanti, ya. Di slide selanjutnya perbedaannya apa, gitu, ya. Tapi di sini untuk pertamanya menggunakan Tisagrelor, ya. Lalu, di sini ada PPI. Ya, PPI ini diberikan bersama DAPT ini. DAPT itu, ya. Dual Antiplatelet Terapi atau kombinasi dari aspirin dengan menghambat ADP ini. Nah, kenapa digunakan? Biasanya memang langsung diresepkan PPI, gitu, ya. Karena tadi kan ini menggunakan aspirin. Aspirin itu NSID, ya. Jadi, efek sampingnya bisa mengakibatkan pendarahan pada gastrointestinal. Ya, atau memang pasiennya memang sudah punya rewet gastritis atau pernah terjadi ulpus, gitu, ya. Terus, pasiennya memang punya risiko infeksi hapilori, usianya di atas 65 tahun dan memang rata-rata ini yang mengalami SKA, prevalensinya usianya sudah lansia, ya. Atau pasiennya memang ada rewet konsumsi antikoagulan atau steroid ini memang disarankan untuk mengonsumsi PPI. Nah, di sini kenapa nih kecuali omeprazol? Karena nanti omeprazol ini bisa menurunkan bioefabilitas dari CPG sebenarnya, ya. Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Jadi, untuk antiplatelet yang digunakan ada dua, ada aspirin dan penghambat ADP. Penghambat ADP-nya ada dua pilihan, ada tisagrelor dan clopidogrel. Lalu, di sini untuk penghambat ADP yang tadi, ya, tisagrelor dibandingkan dengan clopidogrel, ya. tisagrelor itu bentuknya obatnya dalam bentuk obat yang aktif, sedangkan kalau clopidogrel ini berupa prodrag. Jadi, artinya dia butuh untuk di metabolisme terlebih dahulu untuk aktif, gitu ya, untuk bisa bekerja di dalam tubuh. Jadi, dia bergantung pada enzim, gitu ya. Enzim CHP2-C19. Nah, sedangkan enzim ini biasanya banyak polimorfismenya, nih, terutama pada ras Asia. Jadi, makanya biasanya respon pasien terhadap prodrag yang tergantung pada enzim ini bisa menurun, gitu ya. Jadi, memang rata-rata ras Asia itu kurang peka, gitu ya, terhadap enzim, terhadap obat-obatan prodrag yang memang terlibat dalam enzim ini, gitu. Jadi, intinya apa? Intinya adalah clopidogrel ini itu bisa menurun bioefabilitasnya atau menurun responnya, gitu, di dalam tubuh pasiennya ketika mengonsumsi obat-obatan lain yang punya efek terhadap enzim ini. Contohnya adalah salah satunya omeprazol. Jadi, ketika dia digunakan kombinasi dengan omeprazol kadar clopidogrel itu bisa menurun bahkan pasiennya tidak merespon, gitu. Jadi, seolah-olah tidak menggunakan clopidogrel. Makanya, tidak disarankan menggunakan omeprazol ketika pasiennya menggunakan clopidogrel ini, gitu, ya. Nah, terus dibandingkan dengan tisagrelor tisagrelor itu onsetnya lebih cepat dan dia durasi kerjanya atau memang kerja di dalam tubuhnya itu lebih konsisten dibandingkan clopidogrel yang tadi dia terpengaruh sama enzim, gitu, ya. Karena tadi dia berupa prodrug, seperti itu. Terus, dia sama-sama inhibitor terhadap ADP tapi dia sifatnya reversible, bisa balik lagi sedangkan kalau clopidogrel itu irreversible. Nah, oleh karena itu tisagrelor itu lebih dipilih sebagai kombinasi aspirin, ya, dibandingkan dengan clopidogrel, seperti itu. Kecuali kalau misalnya ini kan karena dia lebih kuat dibandingkan clopidogrel, risiko pendarahannya bisa lebih tinggi, gitu. Makanya, kalau misalnya pasien ada kontraindikasi pendarahan tidak bisa menggunakan antisagrelor, clopidogrel bisa menjadi pilihan. Dengan catatan tadi, PPI-nya tidak menggunakan omeprazov, seperti itu, ya. Lanjut, selain antiplatelet, kita berikan juga antikoagulan. Antikoagulan ini disarankan untuk semua pasien yang mendapat antiplatelet, ya. Nah, antikoagulan ini juga dibuat pemilihannya itu berdasarkan risiko pendarahan dan risiko iskemi pasiennya, ya. Jadi, kita mempertimbangkan profil efikasi dan keamanan atau risk-benefit-nya. Sebenarnya, untuk profil risk-benefit yang paling baik adalah Fondaparinux, ya. Ini dosisnya. Nah, terus pilihan alternatifnya ada enoxaparin yang merupakan low weight molekular heparin, ya. Heparin yang berat molekular rendah. Nah, di sini dia merupakan alternatif kalau Fondaparinux tidak tersedia. Nah, di sini ada heparin, ya. Di sini heparin, target APTT yang sekian. Nah, di sini heparin itu digunakan kalau pasiennya mendapatkan terapi revaskularisasi atau reperfusinya berupa IKP tadi, ya. yang apa sih namanya intervensi kutan tadi, ya. Yang perkutanus coroner intervention atau PCI, ya. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya mendapatkan terapi reperfusi itu tidak disarankan menggunakan Fondaparinux, ya. Disarankannya menggunakan heparin. Kenapa? Karena Fondaparinux itu memiliki risiko akan menimbulkan trombosis katheter. Kan tadi untuk IKP itu pakai katheter yang dimasukkan lewat paha pasien. nah, katheternya itu nanti bisa terjadi trombosis dan itu berbahaya, ya. Bisa mengganggu prosedur. Makanya ketika pasiennya ternyata walaupun ini enstemi, gitu, ya. Ternyata ketika dinilai risikonya tinggi, tadi dia harus melakukan menjalani prosedur intervensi revaskularisasi misalnya mendapatkan IKP, berarti antikoagulannya tidak disarankan menggunakan Fondaparinux. Yang disarankan adalah heparin. Seperti itu, ya. Jadi, disini antikoagulannya dipilih berdasarkan risiko pendarahannya. Dan, antikoagulan ini disarankan diberikan hingga pasien pulang dari rumah sakit. Ya, kecuali heparin. Karena heparin ini kan sangat erat kaitannya dengan trombositopenia, gitu ya. Bahkan kan ada istilah trombositopenia induced heparin, gitu ya. Jadi, heparin ini maksimal diberikan 48 jam. Tapi, kalau misalnya pasiennya pakai Fondaparinux, itu bisa sampai 8 hari maksimal, ya. Atau sampai pasien bisa dipulangkan dari rumah sakit. Seperti itu. Lalu, disini obat selanjutnya bisa diberikan ACE inhibitor atau ARB. Disini, ACE inhibitor ini bisa menurunkan remodeling pada pembuluh darah, ya. Dan menurunkan angka kematian pasien. Nah, disini terutama pasien yang ada diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, ACE ini direkomendasikan secara jangka panjang. Kalau nggak ada ACE inhibitor atau pasien yang nggak bisa mengonsumsi ACE inhibitor bisa digunakan alternatifnya itu ARB. Obat-obatannya ada Captopril, Ramipril, Lisonopril. Kalau ARB itu ada Falsartan, Losartan, dan sebagainya. Obat selanjutnya adalah Statin. Jadi, begitu pasiennya terdiagnosis SK ini, Statin ini harus diberikan, dan Statin yang diberikan adalah terapi Statin yang intensitas tinggi. Obatnya adalah Rosofastatin 10-20 mg per hari atau Atavastatin 20-40 mg per hari. Seperti itu. Nah, jadi ini kita simpulkan alu terapi dari Enstemi atau APTS ini. Ketika pasiennya sudah keluar, diagnosisnya ini Enstemi atau ini Angina Factoris yang tidak stabil, kita lakukan stratifikasi risiko. Bisa menggunakan Timi sama Gres dan tambahan kita lihat risiko pendarahannya yang kursi. Nah, di sini kalau misalnya sangat tinggi, tinggi, intermedia, terendah, nanti di sini ada strategi intervensinya dan ada waktu untuk melakukan intervensinya. Lalu, diberikan antikoagulan. Tadi kan kalau terapi awalnya tadi sudah diberikan antiplatelet dan itu dilanjutkan terus sampai minimal 12 bulan. Nah, tadi karena pasien yang mendapatkan antiplatelet, kita berikan juga antikoagulan. Pilihan pertama adalah Fondaparinux, terus alternatif selenoxaparin ataupun heparin. Tapi, kalau ternyata pasiennya tadi termasuk risiko sangat tinggi yang harus menjalani PCI atau IKP, tidak disarankan Fondaparinux karena tadi bisa mengakibatkan trombosis katheter. Makanya antikoagulan yang diberikan adalah heparin. Lalu, di sini obat-obatan seperti DAPT tadi dilanjutkan minimal 12 bulan. Lalu, bisa diberikan beta blocker. CCB di sini bila perlu jadi ketika dokternya meng-evaluasi beta blocker perlu ditambah bantuan dari CCB bisa ditambahkan. Jadi, ini merupakan opsional. Tidak wajib tapi bisa untuk ditambahkan. Yang tadi lebih dipilih adalah yang dihidro. Lalu, di sini bisa diberikan ACI atau ARB dan diberikan statin intensitas tinggi. Di sini antikoagulan ada catatannya diberikan hingga pasien pulang dari rumah sakit, diberikan tambahan PPI karena untuk mengatasi efek samping dari penggunaan aspirin jangka panjang. Lalu, di sini ada obat pencahar sebagai tambahan. Kenapa? Karena salah satu obatnya tadi kan bisa menggunakan morfin. Morfin itu memiliki efek samping konstipasi. Jadi, bisa diberikan pencahar. Terus, yang kedua alasannya pasien juga tidak disarankan untuk mengeden kuat-kuat. Takutnya nanti bisa mengakibatkan memicu terjadinya serangan kembali. Lalu, di sini biasanya pasien yang mengalami SKI ini mengalami kecemasan. Kalau misalnya memang kecemasannya berlebih, bisa direkomendasikan untuk diberikan tambahan anti-cemas berupa diazepam. Seperti itu. Di sini ada manajemen komorobitnya. Biasanya memang pasien ini kan lansia dan memang sudah memiliki penyakit-penyakit penyerta lainnya dan itu disarankan untuk dikontrol, diatur. Seperti hipotensi DM, dislepidemia. Jadi, dijaga tekanan darahnya, terus dijaga untuk kadar glukosa darahnya, terus kadar profit lipidnya, seperti apa itu semuanya harus dikontrol dengan baik. Seperti itu. Oke, sekian untuk video hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.